Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel aku Francisca Mayansari Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat McDonald's Oh iya guys, ini makanya aku membuat tutorial ini tuh karena ada yang request ya guys Jadi nama channelnya dari... Buat kamu belanja Terima kasih ya kak sudah request di channel aku Maaf banget ya kak baru aku bikinin sekarang Betul maaf banget ya guys, tadi ada iklan Soalnya gagu-gagu terus gitu loh Yaudah deh guys, daripada lama-lama langsung saja ya kita mulai ke videonya Tapi sebelum kita mulai ke videonya Kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan sampai video aku setiap aku nge-upload video And jangan aktif video WP Enjoy Selamat menonton Halo halo semuanya Hari ini ya sesuai judul aku bakalan bikin tutorial Tutorial cara membuat McDonald's Betul aku bikinnya di kota Kiot Soalnya kalau di kota Teletabies Aku udah bikin guys McDonald'snya Sayang banget gitu Sebenarnya sih mau bikin KFC Karena pilihannya ada dua pilihan gitu loh guys Tapi yaudah sih Karena aku gak tau bentuknya KFC Ya juga sama gitu loh kayak di McDonald's Jadinya aku pilihnya ya kayak gitu Nanti aku campur-campur kok Isi dalamnya gitu loh Oke sekarang aku bakalan bikin ukurannya dulu ya guys Oh iya BTW Ini aku bahan-bahannya pakenya Wall merah, wall kuning, wall hitam, beton putih, batu bersinar, pintu spruc, dan kaca ya guys Oke aku bakalan bikin ukurannya dulu Aku sakit A few moments later Oke guys jadi aku udah bikin ukuran Jadi ukurannya seperti biasa Apa 14x14 lagi gitu ya Gak bosen-bosen juga gitu loh Jadi yaudah sih gak apa-apa Gak maruh juga Lagian juga ukuran Jadi terserah kalian aja Kalau misalkan kalian bosen Sama ukuran 14x14 juga boleh sih Yang lainnya gitu ya guys Jadi terserah gitu Tapi kalau untuk caranya Kalian ikutin aku aja ya guys Ini bagian belum bisa aja ya Kalau misalkan yang udah bisa sih yaudah bisa nonton gitu loh Bisa nonton doang gitu ya guys Oke Tapi pasti kayaknya udah banyak yang bisa ya Soalnya kan kayaknya udah ahli gitu Eh tapi gak tau sih Yang intinya di tutorial kali ini Semoga kalian paham Oke Jadi ini kita bakalan seperti biasa mewarnai Ini apa sih namanya Mewarnai Ukurannya Terus sedikit lagi ini udah selesai ya guys BTW hari Kamis Cuma Aku libur guys Jadinya 4 hari ya Soalnya kan Sabtu sama Minggu udah biasa libur gitu Jadinya aku liburnya 4 hari Jadi aku bakalan bikin kontennya Yang agak sedikit banyak gitu ya Tapi gak tau sih Satu atau dua ya Eh gak tau deh Oke sekarang Aku bakalan kasih lentainya Pakai beton putih ya guys Ya gak gimana-gimana sih Soalnya aku tuh kayak kangen aja gitu Sama beton putih Udah lama gak dipake gitu loh guys Karena aku lebih sukanya sama wall Tapi kayak gimana ya Wall tuh bagus sih Tapi Kalo misalkan Suara di keywordnya Udah aku Udah aku Apain ya Kayak semacam udah aku kerasin gitu Tapi Tau-taunya suaranya tuh kayak gimana ya Ya kalian bisa denger sendiri sih Di game keyword kalian sendiri gitu ya Soalnya kayak gimana Kalo pake wall lantainya gitu Ya gimana sih Gak ada suara Plek-plek-plek gitu ya guys Kayak gak ada suara sepatunya gitu Jadi kayak itu tuh halus banget Itu tuh kayak kain gitu loh guys Jadi itu sebenernya kayaknya bulu domba apa ya Eh gak tau Tapi biasanya ada tau guys Yaudah deh gak apa-apa BTW ini cuma satu lantai doang Ya tau cuma lantai dasar gitu Ini warnanya Walla yetam Atau wall merah ya bagusnya Ah wall merah aja lah ya Walla yetam gak aku perluin kok guys Oke 1, 2, 3, 4, 5 Oke jadi ini Kalian tinggiin Cuma butuh 5 blok ke atas aja ya guys Udah Cukup gitu ya Bukan kucuk itu bukan Bukan kucuk itu bukan Tapi cukup ya guys Ingat gitu ya Jadi jangan sampai salah bilang Gitu ya bestiko Oke Ini kayak gini apa ya Eh Kok jadi burik sih Gak memungkinkan hati bingit gitu loh Apaan sih ini burik banget Jadi mohon maaf buat kalian yang nonton Jangan Itu kenapa kayak gitu ya guys Karena aku emang bisanya bikin kotak Masa segitiga emang saya bisa Oh tentu tidak Tapi ya udah sih Sebisanya aku aja ya guys Jadi ya intinya kayak gitu Semoga kalian paham Kayak itu ada wall merah yang terlewat Tapi saya tidak mementingkan itu Yang penting Cuman ya Aduh itu udah mau hujan guys Udah gerimis Tapi Dikit-dikit gitu ya Jadi belum terlalu banyak-banyak gitu Kalau udah banyak tuh ya Pasti Start Start Gitu ya guys Jadi kayak berisik gak sih Hei Berisik banget Gitu ya Jadi kalau misalkan Belum bikin konten Udah hujan duluan Ya begitulah jadinya ya Jadi kayak Ini gimana sih Udah capek-capek ngomong Malah Kedengaran suara hujannya Jadi kayak gimana-gimana gitu loh guys Bikin kontennya Soalnya kan hujan itu ciptaan Allah ya guys Jadi ya kita syukuri aja gitu Ya sebenarnya kalau dibilang aku tuh Sama suka sih mandi-mandi hujan Tapi aku gak pernah mandi-mandi hujan ya guys Karena takutnya sakit Kalau sakit apa Harus minum obat Tapi kalau aku sih Suka-suka obat aja ya guys Jadi jangan heran Karena saya biasanya kalau minum obat Pahit Menurut nomor aku tuh pahit Tapi kalau menurut aku manis Oh iya guys Karena aku bingung mau cerita apa Jadi saya mempunyai pengalaman Yang sangat tidak efektif Jadi kalian tidak boleh mendengarkannya Eh boleh sih Jadi kalian dengerin aku Perhatikan baik-baik ya guys Jadi saya itu kan kemarin sakit ya guys Kayak Batu gitu kan ya Seperti biasa Kayak batu Ya seperti biasa Kalian pasti tau batu lah ya Nah habis itu kan Saya disuruh minum obat Sama mama saya Sama papa saya juga Nah disitu Karena aku kan masih kecil ya guys Emang 10 tahun sih sebenarnya Nah jadi Aku itu kan minum obat Jadinya cuma setengah aja gitu Nah itu saya sudah minum Dan airnya itu hanya dikit ya guys Habis itu udah saya minum Habis itu Lagi mana lagi ya Dimakan gitu kan Kayak gitulah intinya Habis itu Bukan saya yang kepahitan Tapi mama saya yang memuntah ya guys Saya malah kemanisan Ini rasanya stroberi Waktu pas saya pulang kampung Kalian tau rasanya berubah lagi Jadi rasa jeruk guys Wow manis sekali ya Jadi buat kalian yang gak suka obat Kalian jangan pernah minum obat ya guys Nah habis itu waktu pas Sebelum sholat Saya nanya tuh sama mama aku Kalau misalkan mama sakit Mama milih minum obat Atau disuntik Mama aku jawab Milih disuntik dong Kalau minum obat kan pahit Nah disitu saya jawab juga Kalau aku sih Mending milih minum obat Soalnya kalau disuntik kan sakit Gitu ya guys Karena saya tidak suka disuntik Gitu Jadi kebalikannya ya guys Saya sih Lebih suka minum obat gitu ya Kalau kalian guys Lebih suka disuntik Atau minum obat Tulis di kolom komentar ya guys Tapi semoga aja Kalian selalu baik-baik Amin Tapi kalau dibilang sih Aku mending milih sehat Aku tuh gak suka sakit guys Kalau sakit nanti bikin dramanya gimana dong Jadinya kayak lemes Kan aku pengen ngehibur kalian Ya Kalian pasti suka kan Sama hiburan aku Semoga di tahun 2024 ini Kalian gak bosen-bosen ya guys Sama drama-drama Tutorial Meripiuk gitu Semoga aja gak bosen Karena Ya aku sih Gini-gini aja ya guys Ini kita bikin Kayak tanda McDonald Biar dikenalin Orang Kalau gak ditulisin Tanda McDonald Nanti Ini toko apa kok Kotanya Warnanya merah Kayaknya ini Tokonya buah deh Padahal isinya Waktu pas dia masuk Eh Tau-taunya restoran Kan kasian guys Ya Allah Terlalu berlebihan Gitu ya bun Jadi menangat ya guys Tidak patut dicompah Gitu ya guys Tik Oh iya guys Betul mau banget ya Kalau misalkan Saya ini sangat cerewet Atau gimana-gimana gitu ya guys Ya karena emang ini Sudah alami Jadinya ya Saya tetap bersyukur Ciptaan Allah ya guys Ya harus tetap bersyukur lah Masa gak bersyukur sih Soalnya ya Ya guys Kalau Makanya aku tuh Kayak cerewet gitu Mumpul masih sehat Jadinya saya harus cerewet Bergembira Setiap hari ya guys Tapi kalau di sekolah sih Yang gak terlalu cerewet Juga ya guys Kan malu gitu ya Tapi Eh gimana ya Kalau misalkan aku sakit Nanti pemamah sama Pepaku tuh sedih Gak ada yang ngeceh-ngeceh lagi Gitu ya Ya karena soalnya tuh Gimana Merindukan kecerewetannya Saya Gitu guys Ya jadi kalian jangan nyeran Kalau aku cerewet ya Oh ya guys Aku mau nanya Kalau Kalau kalian itu Cerewet gak guys sama Kayak aku Kalau aku sih cerewet Tulis di kolom komentar ya guys Aduh Jadi gak sadar deh Ini dari tadi udah Selesai malah ngeceh lagi nih anak Oke deh guys Segitu dulu ya Tutorial dari aku Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum Bye selanjutnya Bye bye